Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengklaim kemenangan dalam Pilkada Jakarta. Pramrano mengklaim memperoleh 50,07 persen suara, sehingga telah memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Klaim berdasarkan data yang diperoleh dari C1 tiap TPS yang dimiliki tim Pramrano. Meski demikian, Pramono Anung menyebut timnya tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual dari KPU Jakarta. 2.183.577 suara atau 50,07 persen. Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilkub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07 persen. Sebelumnya calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ritwan Kamil optimistis Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran. RK mengatakan memiliki tim internal yang melakukan hitung cepat atau quick count. RK mengaku tetap optimistis jika maju dalam putaran kedua Pilkub Jakarta 2024. Dan kami juga ada tim internal bahwa dua putaran itu kelihatannya akan menjadi faktual. Apalagi mayoritas dari hitung cepat kan tidak ada yang tembus 50 persen. Nah ini menjadi kepersempatan untuk kita kontemplasi dan evaluasi. Tapi intinya tetap optimistis kalau kita akhirnya maju ke putaran kedua, banyak hal-hal kebaikan dan perbaikan yang akan kita lakukan. Sementara itu KPU Jakarta mengingatkan, si rekap hanya merupakan alat bantu yang mempublikasikan foto C hasil dari setiap TPS. Untuk hasil penghitungan suara, KPU melakukan rekapitulasi secara manual berjenjang. Si rekap bertujuan agar masyarakat dapat ikut mengawasi proses rekapitulasi berdasarkan publikasi foto C hasil TPS. Rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan. Jadi kalau untuk si rekapnya sendiri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fahmi bahwa seluruh C hasil dari TPS di DKI Jakarta, sejumlah 14.835 TPS, semuanya ini C hasilnya sudah ada di si rekap. Jadi bagi masyarakat yang ingin melihat C hasil tersebut, bisa langsung mengakses kanal pilkada2024.kpu.go.id. Di situ ada seluruhnya C hasil TPS di seluruh TPS di DKI Jakarta. Jadi bisa dilihat di sana. Pemilihan Gubernur Jakarta diikuti tiga pasangan calon. Rituan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Lalu, apakah Pilgub Jakarta akan berlangsung satu atau dua putaran? Tim Liputan Kompas TV Calon Gubernur Jakarta nomor urut tiga, Pramono Anung mengklaim kemenangan dalam pilkada Jakarta. Pram Rano mengklaim memperoleh 50,07 persen suara dari data yang dikumpulkan di tiap TPS. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut satu, Rituan Kamil, optimistis pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran berdasarkan hasil hitung cepat internal. Lalu, apakah Pilgub Jakarta berlangsung satu atau dua putaran? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Dewan Pengarah Tim Pemenangan Rituan Kamil Suswono, Hasbi Ola Ilyas, Jurubicara Pramono Anung Rano Karno, Ciko Hakim, dan Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro, yang saat ini sudah tersambung bersama kita. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Ini masih sudah bergabung di Sapa Pagi hari ini. Saya mau yang kekasmaran dulu sesuai hasil quick count, hitung cepat, Pram Rano, tim Pram Rano ini. Mas Ciko, ini unggul secara quick count, hasil hitung cepat, tetapi secara survei internal, Pram Rano mengklaim satu putaran katanya. Seberapa pasti sebenarnya dari hasil tersebut sehingga bisa mengklaim satu putaran? Saya koreksi dulu ya statementnya barusan. Jadi ini bukan klaim karena hasil dari internal. Tapi tadi seperti disampaikan oleh salah satu komisioner KPUD DKI Jakarta, saya lupa namanya mbak yang tadi itu, dia menyampaikan bahwa semua hasil sudah di-upload di aplikasi Sirekap, dan kita berbasiskan apa-apa yang sudah di-upload di Sirekap tadi. Bahkan hari ini kalau kita lihat di website pagi ini, kemenangan itu sudah tidak lagi 50,07, tapi sudah naik ke 50,08. Kalau bisa dibuka dari aplikasi. Jadi bukan hasil dari hitungan kami. Bahkan kami masih belum selesai berhitung. Bahkan kami merasa nanti pada ujungnya akan lebih dari 51 persen. Mas Fiko, berarti ini bukan internal lagi ya? Ini bukan internal lagi, tapi sudah KPU malah? Iya, itu kan tadi yang disampaikan. Seperti tadi disampaikan komisional KPU di paket yang tadi itu, bahwa mereka sudah meng-upload semua hasil dari seluruh TPS di Jakarta, dan masyarakat bisa melihat. Dan kalau masyarakat mau, ada waktu, silakan menghitung dari hasil yang sudah di-upload, dan memang hasilnya adalah di atas 50 persen berkemenangan bagi Masutam dan Bangun. Jadi ini bukan masalah quick count. Kita sudah melampaui hal-hal yang terkait dengan quick count, exit poll, apalagi. Jadi ini sudah kita berbasis dengan CHC. Jadi Alhamdulillah kami merasa berbangga, bersyukur, utamanya pada Tuhan dan Maha Esa. Kemudian juga berterima kasih pada semua pemilih, baik itu yang memilih password kami, ataupun yang memilih password lain, karena sungguhnya ini adalah pesta demokrasi bagi semua, dan kita lihat sudah berjalan dengan lancar, bahagia, tanpa ada bentrokan, tanpa ada permasalahan yang berarti, dan kita bisa berang pulang lagi, sama-sama membangun Jakarta ke depan. Ya, saya ke Mas Asbial Ilyas. Mas, ini sudah bukan klaim lagi kata Mas Ciko, tetapi ini sudah dari KPU pernyataannya. Satu putaran katanya. Tanggapan ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ciko semua awal-awal. Terima kasih. Begini, saya, yang pertama saya mengapresiasi bahwa pemilu di DKI Jakarta bagus, bahwa pemilu di DKI Jakarta lancar secara demokrasi, dan pemilu berjalan sangat bagus. Cuman memang ada kekurangan sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, yaitu pemilu partisipasi masyarakat sangat kurang, yaitu 65 persen dibanding yang lebih itu 70 persen. Tidak ada masalah, itu dinamika politik pemilu di tahun 2024. Menurut saya begini, tidak. Mas Pran juga dan 01, Pak Ridwan Kamil, dan 02, pun 02 dan 03, sehingga hari ini saya rasa tidak bisa mengklaim kemenangan atau dua putaran. Menurut saya. Kita tunggu saja hasil KPU. KPU hari ini masih, perhitungan masih di kejamatan. memang kalau kita lihat dari BIKON, dari 82 itu ada dua lembaga survive, belum sampai 50 persen, tapi 6 sudah sampai 50 persen. Tapi itu apa yang dikatakan oleh Mas Diko tadi, itu bukan patokan. Patokan kita adalah manual. Kita lihat, yang penting bagi kami, dari hitungan, memang dari hitungan tim 01, Ridwan itu 2 persen. Kita lihat, ini tidak bolehlah. Kita saling mengklaim, yang satu mengklaim memenang. Yang satu mengklaim, nanti kedua kita lihat, di hasil KPU. Oke. KPU secara manual. Oke, Mas Asmi, tidak boleh mengklaim, kata kuncinya. Kalau dari Ridwan sendiri, penegasan, berapa hasil dari internal, quick count internal? Memang kami, tidak menghitung, tidak menghitung secara internal, sampai hari ini hitungan kami, di tim Ridwan itu, 03 itu di bawah 50 persen. Tapi kita lihat nanti hitungan manual, di KPU kecamatan. Saya rasa, selesai kecamatan ini, sudah bisa kita pastikan, siapa yang masih dua putaran, atau tidak itu. Tapi pastinya, keyakinan dari tim Ridwan ini, bahwa, tidak ada yang sampai saat ini, pasangan calon yang sampai 50 persen lebih ya? Kita masih proses perhitungan, kemarin hasil quick count, yang diadakan oleh tim Ridwan, bahwa memang tidak sampai 50 persen. Tidak sampai 50 persen per satu orang. Tapi kita lihat, perkembangan ke depannya, yang manual. Karena kan sudah memulai perhitungan manual hari ini. Mas Agung, ini melihat ada, dari tim Pramono Rano, mengatakan bahwa ini bukan internal lagi, tapi sudah KPU, 50 persen lebih. Tapi dari tim Ridwan sendiri, mengklaim bahwa, ya tidak ada yang sampai saat ini, lebih dari 50 persen. Mas Agung, melihatnya seperti apa? Iya, kalau saya kan lembaga survei ya, Mas, jadi menggelar quick count juga. Jadi, cara membaca quick count di semua hasil lembaga survei, ada margin of error plus minus 1 persen. Nah, jadi kalau misalkan, apa, RK Suswono dapat, katakanlah 39 atau 40, maka hasilnya, bisa bertambah 1 atau berkurang 1. Itu juga dengan Pramono ya, misalkan 49 atau 50, bisa berkurang 1, bisa juga bertambah 1. Nah, artinya apa? Semua hal masih mungkin terjadi. Nah, kalau saya memang, asumsinya, menunggu hasil resmi dari Kapu ya, nanti rekapitulasi berjincangnya itu. Nah, tapi di luar itu, saya ingin menyoroti beberapa hal menarik. Pertama, ada temuan menarik di quick count bahwa, Pak Dharma Pong Rekun itu naik sangat signifikan. Dan kemudian Pak RK Suswono turun signifikan. Sehingga netral lagi. Artinya, kalau misalkan kita mengatakan 1 atau 2 putaran, semua hal masih terbuka gitu. Jadi, saya berharap memang, semua paslon atau para pendukungnya, menahan diri sementara, sambil mengawal proses berjenjang tadi. Apakah ada problem di sana, ada anomali-anomali. Karena itu yang paling penting sebenarnya. Sehingga suara apapun yang diputuskan oleh APU nanti, benar suara-suara yang valid, solid, sah. Seperti itu, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, ketimbang kita klaim, ataupun ngomong 1 atau 2 putaran, yang paling penting, semua mata harus melihat bagaimana proses penghitungan suara itu terjadi. Nah, karena kalau ini tidak diawasi, justru celah-celah yang tidak kita inginkan bisa mengemuka. Ya, itu lebih produktif, lebih konstruktif, sekaligus bisa menjaga situasi kebatinan masyarakat di Jakarta. Dan, mereka diajak saja untuk mengawasi itu semua. Dan, itu lebih sehat menurut saya, dan membuat, kita benar-benar bisa kontributif membangun demokrasi di Jakarta, seperti itu. Oke, sampai nanti kita menunggu hasil resmi dari KPU, pastinya, klaim-klaim 1 putaran, 2 putaran ini pasti akan terus terjadi. Tapi, bagaimana kita melihat secara teknis, mengawal jalannya rekapitulasi ini, sehingga bisa berjalan lancar? Saya yakin teman-teman di Paslon, pasti juga memegang Cepalano itu ya. Jadi, apakah itu memang sesudah sesuai dengan si rekap, kemudian juga nanti bisa di cross-check dengan kelompok masyarakat sipil. Saya kira keterbukaan, transparansi, sistem IT menjadi tumpuan utama. Karena, setiap klaim itu akan diuji, setiap, apa namanya, sikap akan dituntut pembuktiannya, pertanggung jawabannya. Daripada nanti kita berlarut di sana, mending kita awal itu sampai akhir, apakah nanti misalkan teman-teman melihat ada pelanggaran, proses di bawah selu. Kalau memang ada yang merasa dicurangi, proses di MK. Sampai pada satu momen, nanti memang ada putusan tetap dari KPU. Karena, itu yang akan membuat demokrasi kita sehat. Ketimbang kita, misalkan terlalu banyak klaim, berlebihan klaim, 1, 2, dan ini juga teman-teman media, memang baiknya arahkannya ke pengawasan itu. Supaya apa? Supaya cara pandang masyarakat kita juga lebih majemuk. Tidak hanya sebatas 1, 2 putaran, tapi bagaimana proses menuju ke sana. Karena itu yang terpenting. Setiap kali kita membahas hasil, seringkali proses-proses yang berkualitas itu terlewatkan. Ya, oke. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, bagaimana melihat bahwa ini, baik itu 1 putaran atau 2 putaran, tapi dari tim Pram Rano sendiri mengawal rekapitulasi ini agar bisa berjalan lancar dan sesuai nanti dengan apa yang diumumkan oleh KPU? Tentunya kami betul-betul akan mengawal hasil ini. Kami sangat bersyukur dengan hasil yang baik ini. Ini akan kami kawal terus. Dan ini nanti kan ada jenjangnya. Secara teknis, nanti akan dihitung di kecamatan. Semuanya akan dibuka di situ. Perhitungan malu-lalu dimulai. Dan di situ ada saksi. Dan saksi kami juga akan kami taruh berlapis dalam tanda kutip, supaya juga tidak lengah. Dan terus siap juga tim hukum kami untuk melakukan advokasi apabila diperlukan. Jadi ini sebenarnya sama juga. Kami yakin ini juga akan dilakukan oleh Mas Cipai. Jadi ini suatu hal yang wajar-wajar saja. Tapi saya tertarik untuk mengatakan berkaitan dengan soal klaim tadi ini. Ini tadi klaim itu kan artinya apa? Kami betul-betul ingin mengucapkan terima kasih lebih cepat saja kepada masyarakat. Karena kita juga sudah melihat dari keyakinan kami sendiri dengan apa yang kita hubungkan. Kaitan dengan kemenangan satu-satunya. Tapi kembali, tentu kami menghargai proses secara administratif, proses-proses sesudahnya, yang memang akan menunggu sampai tanggal pertengahan Desember untuk dihubungkan. Tapi kembali tadi kata Bung Hasbiala, sahabat saya itu, bahwa betul nanti setelah di kecamatan sebenarnya akan betul-betul kelihatan lah. Hasil yang lebih pasti, hasil yang lebih secara administratif, lebih legal, formalnya lebih penuhi. Sehingga kemenangan satu putaran itu ya nanti akan kembali diumumkan. Jadi kira-kira gitu saja. Tapi intinya gini, intinya yang paling penting adalah kita harus mengapresiasi masyarakat, mengapresiasi juga semua password dan semua timnya. karena Pilkada Jakarta ini yang selama ini selalu dianggap keras, bukan hanya 2017, bahkan sebelum-sebelumnya juga lumayan keras pertarungannya, sehingga ada ekses-ekses yang tidak diperinginkan. Relatif di Pilkada 2024 ini, ini jauh lebih baik daripada Pilkada yang terjadi di daerah-daerah lain. Nah, kita bersyukur masyarakat Jakarta ini masyarakat yang rasional, masyarakat yang terdidik, dibanding daerah-daerah lain, tentunya masyarakat pendidikan yang lebih tinggi. Sudah bisa diimidasi bila dicoba atau dilakukan hal-hal yang sifatnya kecurangan itu bahkan bisa ditangkap dengan sendirinya oleh masyarakat dan warga sendiri. Ya, Mas Ciko. Kita ke Mas Hasbi. Oke, sepertinya masih ada masalah gangguan komunikasi. Kita ke Mas Agung Maskoro. Mas, tadi kita sudah berbicara sedikit soal bagaimana pengawasan, tapi sekarang mungkin saja terkait dengan kita masuk ke jika pada akhirnya dua putaran terjadi, peta politiknya akan seperti apa, Mas Agung? Iya, akan sangat dinamis lagi, Mas. Karena memang kita tahu kompetisi di Jakarta ini kan sangat kompetitif ya. Saya sering mengilustrasikan seperti timeline kita di Twitter, di sosmed. Jadi, semua hal masih mungkin terjadi. Semua aktivitas-aktivitas kampanye akan terbuka kembali dan semua kreativitas para password akan dituntut. Nah, yang paling menarik, Pak Dharma Pong Rekun dan Pak Kun Wardanan ini menjadi penentu ke mana arah suara mereka sehingga bisa ya memastikan salah satu password apakah itu Pak RK Suswano atau Pak Pramrano menang gitu. Dan mau nggak mau ini perjuangan karena kita tahu kan program-programnya Pak Dharma Pong Rekun, Pak Kun Wardana ini kan unik, menarik, kadang anti-mainstream. Merasionalisasi Jakarta aman, Jakarta adab, Jakarta post-pandemik, Jakarta yang lepas dari konspirasi elit global. Itu kan nggak mudah. Nah, bagi pendukung Pak Dharma Pong Rekun, Pak Kun Wardana, itu hal yang ditunggu. Bagaimana setiap paslon nanti bisa merasionalisasi itu dalam argumentasi-argumentasi konkret dalam kebijakan maupun program-program mereka. Nah, yang kedua memang ya mau nggak mau ya ini menjadi evaluasi besar juga di kubu RK Suswano kenapa bisa sampai suaranya ambles ya dan akhirnya bisa membuat ya Pramrano punya kans untuk memenangkan pemilu di Jakarta satu putaran yang awalnya di banyak survei itu masih dua putaran. Tapi dengan hasil KUIKON ini saya kira ini hal yang luar biasa dan di sisi Pramrano juga bagaimana mempertahankan atau menjaga suara itu juga penting ketika ada putaran kedua. Dan bagaimana kemudian bisa juga menggerus suara Pak RK Suswano lagi gitu. Jadi, semua hal masih terbuka karena ini masyarakat rasional Mas. Ya, 70% lebih masyarakat rasional mau digempur apapun treatmentnya ya dan terpetik dalam konteks material kemudian non-materi masyarakat Jakarta ini imunitasnya tinggi. Saya cukup, ini juga cukup apa ya apa ya surprise gitu karena saya kan lihat dapat banyak berita-berita juga ada banyak treatment terjadi di lapangan tapi yang mengemuka justru ya tadi Pak Pramrano naik gitu Pak Danma Pongrekun juga malah Pak RK Suswano nya turun ini kan di luar ini saya apa analisis-analisis yang sesuatu yang mengejutkan ya poster pengamat ya yang memprediksi ini dua putaran tapi kan kalau ini dua putaran tapi memang ada arahan satu putaran tendensinya seperti itu jadi saya kira ini masukan untuk semua untuk melakukan hal-hal yang lebih progresif seandainya memang ada dua putaran oke saya ke Mas Hasbi Mas Hasbi bagaimana strategi pemenangan Rido sendiri jika pada akhirnya dua putaran terjadi kita punya strategi kita akan evaluasi yang kemarin yang kemarin di putaran pertama itu kenapa kita tidak tidak maksimal padahal turun ke bawah sudah sangat optimal sudah sangat maksimal tidak turun ke bawah tapi kita lihat dari strategi strategi baru kita tidak mungkin saya ucapkan tidak akan mengevaluasi semua dari hasil pemilu kemarin itu yang lagi akan kita jadikan acuan untuk di putaran kedua seperti itu terjadi dua putaran terlihat nanti aja terlihat hasil dari KPU di di jamatan saya ke Mas Ciko Mas Ciko kalau misalkan dua putaran artinya tidak sampai 50% lebih pada akhirnya bagaimana strategi peram-peram apakah mungkin saja ada strategi khusus yang sudah dipersiapkan nih walaupun sebenarnya percaya diri sebenarnya 50% lebih tapi apakah siap juga untuk dua putaran sebenarnya sebenarnya strategi itu sudah dipersiapkan jauh sebelum terjadinya pemilihan kemarin jadi tentu di awal ada tim khusus juga yang membuat skenario-skenario apakah ini terjadi dua putaran apa yang harus dilakukan pendekatan apa tapi kan juga kita melihat juga dari hasil quick count hasil exit poll jadi kalau kita bisa memahami bahwa lembaga survei seperti miliknya Mas Agung Mas Koron ini kan kalau ketika melakukan exit poll atau quick exit poll misalnya pertanyaannya kan bukan soal siapa-siapa yang Anda pilih tadi pertanyaannya juga banyak partai apa yang Anda pilih waktu dipilek dan lain-lain nah ini kan kita juga bisa melihat dari hasil itu ternyata alhamdulillah pemilih dari partainya Bang Nasdi itu lebih banyak memilih Mas Pram dan Badung partainya Nasdem juga begitu PKS bahkan berimbang pemilih PKS itu separoh-separoh 50-50 memilih kami dan memilih Karmel jadi dari situ nanti kita bisa garap lagi untuk putaran kedua apabila itu terjadi tapi yang kembali lagi kami cukup yakin dan rasa-rasanya agak sulit untuk bisa diotak-artik lagi angka itu bahwa bahkan bisa melebihi 51% karena banyak sekali kalau kita lihat dari apa yang kita kumpulkan sendiri hitungan-hitungan kami pun naik dan saya sampaikan lagi bahkan di website KPU atau si Rekap yang sudah di hampir 100% jadi 99,90 sekian persen sudah masuk hasil dan sudah terbaca itu bahkan hari ini doa lagi 50,07 tapi 50,08 gitu di Perth tadi pagi jadi insya Allah kami yakin akan ada kemenangan satu putaran tapi kembali saya juga menghargai apa yang disampaikan Bung Hasdi tadi bahwa memang kita harus menunggu namun rasa-rasanya tidak salah juga kita berbahagia sekarang dan bahagia ini bukan hanya untuk kita bagi seluruh warga Jakarta karena kita yakin Mas Pramdan Banggul ini adalah dua sosok yang seperti disampaikan pesan oleh Pak Pramdan Subianto sebelum hari pemilihan bahwa yang menang harus mengayomi yang menang harus apa namanya tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain tapi juga harus merangkul dan yang kalah pun juga harus mau untuk dirangkul begitu juga masyarakat kembali bersatu tidak ada polarisasi nah itu yang akan dijalankan oleh Mas Pramdan Banggul dan mereka dua sosok yang bisa diterima oleh semua kalah oke Mas Agung ini menarik karena justru kata tim Pramrano ini putaran kedua malah menguntungkan mereka malah justru banyak pemilih yang akhirnya membuat pada akhirnya suara Pramrano ini semakin melambung tinggi ini tanggapan Mas Agung gimana? ya mungkin saja berdasarkan ini ya hasil KUIKON Pramrano diunggulkan karena tadi ada terjadi split ticket voting pemilih-pemilih partainya Pak Erkasuswono itu berpindah tidak sejalan dengan putusan partai itu yang pertama yang kedua saya lagi apa ya mengelaborasi bahwa pemilih Jakarta ini bisa saja berubah seandainya memang ada banyak blunder mengemuka ya kalau kemarin kan tonnya ada di Pak Erkasuswono nah harapan saya di Pak Pramrano menghindari atau menjaga supaya tidak ada blunder-blunder yang tidak perlu karena itu yang bisa menghadirkan tsunami politik bagi siapapun paslon yang sering membuat kesalahan-kesalahan yang tidak perlu di muka umum ya nah yang ketiga memang harus ada strategi yang lebih konsisten di darat apakah bentuknya belusukan kanvasin door-to-door maupun di udara konten-kontennya yang mesti viral ya maupun di lini-lini kampanye yang lain supaya apa supaya integrasi kemenangannya itu semakin real dan konkret nah orkestrasi atas itu yang saya kira memang di putaran kedua itu akan kita lihat ya bagaimana king dan queenmaker-nya turun gunung benar-benar seutuhnya gitu ya karena ini pasti akan menjadi pertarungan habis-habisan yang luar biasa karena kita tahu Jakarta ini kan selain adu adu apa namanya adu kekuatan politik juga adu gengsi ya antara koalisi besar Kim Plus dan PDIP dan sukar atau tidak memang itu yang terjadi di banyak pilkada-pilkada provinsi strategis lain yang dalam poin ini ya bagi PDIP ini pertaruhan juga dalam artian ya dalam tanda petik tinggal Jakarta nih ya yang masih dalam tanda petik dikondisikan gitu nah yang lain sudah Kim Plus nah apa benar ini harus terlewat lagi kan otomatis mesin PDIP akan dipusatkan semuanya di Jakarta untuk memastikan ya Jakarta itu bisa bisa dimenerangkan seperti itu Mas Agung saya mencatat ini sedikit bahwa bukan tidak mungkin di pilkada beberapa saat lalu di Jakarta pemenang bisa turun suaranya dalam arti bahwa di putaran pertama dia tidak bisa menjaga pada akhirnya di putaran kedua malah justru menurun apakah mungkin ini bisa juga terjadi di pilkada kali ini jika pada akhirnya seperti yang kata Anda tadi bahwa ada blunder-blunder yang dilakukan ya di 2017 saya kira Pak Basuki Cahayapurnawa unggul ya dibanding Pak Ahaye dan Pak Anies tapi di putaran kedua yang menjadi gubernur dan terpilih adalah Pak Anies nah ini harus diwaspadai oleh teman-teman PDIP Pak Pram dan Pak Rano karena bukan berarti menang di putaran pertama ketika ada putaran kedua semua selesai dan linier ya jadi mesti hati-hati mesti fokus karena mereka yang tertinggal itu kan seringkali dianggap underdog tapi underdog efek ini bisa menjadi tadi ya bandwagon efek ya kalau memang bisa mengorkestrasi semua seluruh mesin pemenangannya di udara di darat di kampanye king-queen makernya turun dan instrumen-instrumen lain yang bekerja seperti nah itu bagaimana memastikan ya kalau saya endorse-nya memastikan pemilih rasional Jakarta itu tertarik dengan figur dan programnya kalau itu bisa dimenangkan ya insya Allah bisa menang dengan mudah di Jakarta oke mas Agung ini saya berikan kesempatan untuk dua mas Hasbi dan juga mas Ciko untuk closing statementnya terkait bagaimana membuat masyarakat akhirnya tertarik pada akhirnya jika dua putaran mas Ciko terlebih dahulu ya pada prinsipnya pertama kami tetap meyakini adalah ini adalah menang-menang tapi memang kalau apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan terpaksa dan masuk ke dua putaran kedua ya kami bisa meyakini masyarakat meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk kembali mendapatkan pemimpin yang lebih baik dan untuk menuju hidup yang lebih baik jadi Jakarta dengan cita-cita menjadi kota global ya punya pusat ekonomi yang nasional bahkan di ASEAN atau Asia Tenggara itu seharusnya juga berkeadilan dan mas Lantami mas Lantan Bangdol ya tentunya telah menyampaikan kesimisi dan gagasan dan ini juga yang membuat mereka mendapatkan suara begitu masif bahwa yang diutamakan adalah rakyat kecil yang menaas ke bawah untuk kemudian bisa setara kehidupannya dan hidup secara layak seperti umumnya warga Jakarta dan seharusnya warga Jakarta itu hidup dan mudah-mudahan ke depan lima tahun lagi atau seterus-terusnya lagi partisipasi publik itu akan lebih banyak dan partai politik punya kewajiban untuk melakukan edukasi politik yang baik sehingga masyarakat mau memilih oke mas Iko saya ke mas Asbi closing statementnya silahkan mas kita akan meng-evaluasi hasil pemilu kemarin di pertanian pertama dan nanti insya Allah tidak ada frustasi bagi kita bahwa putaran kedua itu andai kata nanti ada putaran kedua saya yakin kita akan memenangkan kontestasi kewajiban 2024 ini karena tidak 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 berkecil hati karena begitu juga pada zaman Asak pada waktu itu tahun 2017 setiap pemenang pada waktu itu di putaran pertama putaran kedua diberikan oleh Alis Mas Weda dan saya yakin bahwa putaran kedua tidak akan mengevaluasi dan akan berbeda dengan putaran pertama oke oke terima kasih Bapak-Bapak atas kehadiran kita apresiasi pilkadan berjalan lancar dan kita tunggu terus sampai pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum terima kasih Mas Hasbi Allah Ilyas Mas Jiko Hakim dan juga Mas Mas Koro terima kasih sehat-sehat selalu Bapak-Bapak terima kasih selamat menikmati terima kasih